Sebuah puno pesantren di kampung padat desa Gembor Udik Kizamatan Cikan di Kabupaten Serang, Banten, porak-poranda dirusak keluarga. Insiden ini terpicu dugaan pimpinan pesantren melakukan pencabulan terhadap santri. Masa yang berasal dari luar kampung membakar dua gazebo. Merusak berbagai fasilitas ponpes seperti pagar, relif, serta atap bangunan hingga hancur berantakan. Beruntung asing main hakim sendiri ini bisa diredam aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian. Sementara itu polisi juga meringkus pimpinan pondok pesantren dari bisial KH yang bersembunyi di atas plafon rumah. Telah terjadi tindakan asusilah yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Bani Mamun, masyarakat secara sempatan mitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggung jawaban. Berdasarkan penyelidikan polisi, KH telah mencabuli tiga santriwati yang dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2023. Bahkan salah satu korban sempat hamil namun diaborsi untuk menutupi perbuatan bejat pelaku. Kini polisi telah menetapkan KH sebagai tersangka dalam kasus pencabulan dan terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mai Sapriandi, INews melaporkan. Seorang anggota polisi aktif tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas di Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya ibunya menggunakan tabung gas 3 kilogram, usai keduanya terlibat cekcok. Meski sempat melarikan diri, namun pelaku akhirnya berhasil diamankan. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan peristiwa penembakan yang menimpa tiga siswa SMKN 4 Semarang, di mana salah satunya meninggal dunia. Keluarga berharap adanya CCTV asli ini menjadi bukti baru untuk menguatkan rugaan penembakan secara sengaja yang dilakukan oleh Aibda Robig Zainuddin, oklum anggota satuan narkoba Polresta Besmarang. 50 lapak bekas gusuran di kawasan Salemba, Senin, Jakarta Pusat. Senin pagi, Ludes diamuk Sijago Merah. Insiden tersebut mengakibatkan seorang pria penderita strok tewas terjebak di dalam musola karena tak mampu menyelamatkan diri. Halo selamat walang pemirsa menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya penyesalan pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Pulus serta seorang wanita muda tewas dibakar kekasih di Bangkalan Jawa Timur. Bersama saya Reni Aram Sari, inilah Bultin Ainyus Malam. Selengkapnya. Pemirsa seorang anggota polisi aktif tega mengania ibu kandungnya sendiri hingga tewas di Bogor, Jawa Barat. Usai mengania ibunya hingga tewas dengan menggunakan tabung gas 3 kg, sang oknum polisi sempat melalikan diri meski akhirnya berhasil diamankan. Herlina Sianipar, 61 tahun, tewas susah dibunuh anak kandungnya yang merupakan anggota polisi aktif berdugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Pelaku Nixon Pangarebuan, 41 tahun, tega mengania ibu kandungnya dengan tabung gas 3 kg di warung sekaligus dijadikan rumah tinggal. Kejadian itu diketahui oleh salah seorang warga yang hendak berbelanja. Menurut saksi, tiba-tiba pelaku mendorong ibunya sendiri hingga terjatuh dan memukulnya menggunakan tabung gas sebanyak 3 kali. Korbannya mengalami luka parah pada bagian kepala meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas pelaku sempat melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pikap. Namun, petugas kepolisian dari Polsek Cilensi berhasil meringkus pelaku berikut barang bukti. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro membenarkan atas kejadian penganiayaan tersebut. Polres Bogor akan proaktif dan transparan terkait kejadian ini dan akan mengawal penyelidikan sampai tuntas. Ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Pangkatnya bintara tinggi ya. Inisiannya N. Jadi sudah ditamankan bersama Propang Polda Metro Jaya dan saat ini lagi diperiksa juga di Propang Polda Metro Jaya. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Kenari, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Subriyatna, AI News melaporkan. Ya pemisah setelah beberapa waktu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Pulus Jakarta Selatan kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit. Kondisi MIS pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan mulai membaik. Hal tersebut diungkap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Adi Rahmat Inang. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di Rumah Sakit. Jadi kondisi anak-anak ini sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum. Tadi juga sudah ngumpul dengan Bu Menteri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoyri Fauzi, mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis terhadap pelaku dalam proses hukum. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda A ini baik. Sangat baik, kan, murid saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, dihebohkan dengan peristiwa pemenuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara, ibu berlaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berhabis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa seorang polisi dan warga disiram air keras oleh pelaku tawuran saat berupaya membebarkan tawuran yang terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya, kedua korban mengalami luka bakar serius. Rekaman CCTV merekam aksi tawuran antar kelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam di kolong tol Tanah Merdeka Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin Dinihari. Seorang polisi berupaya membebarkan aksi tawuran tersebut dengan melepaskan tembakan ke udara. Namun, para pelaku tawuran menolak membebarkan diri. Bahkan seorang pelaku tawuran malah menyeramkan air keras ke arah petugas. Akibatnya, petugas kepolisian bernama Aibda Ibrahim mengalami luka bakar di bagian wajah dan kedua tangannya. Air keras juga mengenai seorang warga bernama Muhammad Yahya yang ikut membebarkan aksi tawuran hingga mengalami luka di bagian punggung dan kedua tangannya. Saat proses pembubaran diri ada salah satu dari orang-orang tersebut yang menyiramkan air keras kepada babin kapitmas kami Aibda Ibrahim. Hingga kini, kedua korban masih dalam perawatan di rumah sakit Kojo, Jakarta Utara. Sementara pihak kepolisian masih memburu para pelaku tawuran, termasuk pelaku yang menyiram air keras ke petugas dan warga. Dari Jakarta, Sofian Fedaus, Ainews melaporkan. Sebuah rekaman CCTV, kasus dugaan penembakan oknum polisi terhadap siswa SMKN 4 Semara, Jawa Tengah menjadi bukti baru kasus penembakan yang menewaskan satu orang siswa ini. Dari rekaman tersebut terlihat jelas polisi menembaki pengendara motor yang diduga para korban secara membabi buta. Dalam video yang diambil dari minimarket ini terlihat seseorang yang diduga Aibda Robik Zainuddin sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Aibda Robik mengarahkan kendaraannya ke tengah jalan dan langsung melakukan penembakan membabi buta mengerahkan kepada pengendara motor yang melintas yang diduga para korban. Setelah itu, Aibda Robik berusaha memutar kendaraannya untuk kembali mengejar para korban namun sempat terjatuh seperti tak mampu menguasai kendaraannya. Dari rekaman video CCTV tersebut, pihak keluarga menyayangkan narasi yang dibuat polisi seolah-olah korban merupakan gangster yang hendak melawan polisi saat akan dibubarkan. Maunya yang laku penembakan dihukum yang seberat-beratnya dan yang terlibat rekayasa tersebut juga ikut dihukum. Pihak keluarga berharap video CCTV ini bisa menjadi bukti untuk menguatkan dugaan penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik kepada para korban tanpa ada tembakan peringatan. Selain itu, juga tak terlihat ada dugaan tawuran seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian kepada para korban. Sebelumnya, diberitakan bahwa seorang anggota polisi menembak tiga korban yang merupakan siswa SMK 4 Semarang saat akan membubarkan tawuran. Satu orang meninggal dunia bernama Gama, Rizkinata, Oktafandi setelah terkena peluru di bagian pinggul sedangkan dua rekannya Adam terserempat peluru di dada dan satria terkena di bagian tangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainews melaporkan. Pemirsa aksi dua kawanan curanmor yang menggasak sepeda motor di depan korbannya terikam kamera pengawas di Kojo, Jakarta Utara. Kedua pelaku dengan mudah membawa kabur motor curian karena kunci masih menempel dan korban hanya bisa tercengang. Memanfaatkan situasi dua kawanan curanmor ini menggasak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di kawasan Rawabadak, Kojo, Jakarta Utara. Dengan mudahnya, kedua pelaku membawa kabur motor curian karena kunci masih menempel. Menyadari motornya di bawah kabur orang, Aditya, pemilik motor, berusia mengejar kedua pelaku namun usahanya tidak membuahkan hasil. Pemilik motor tak menyangka kendaraannya raib dalam sekejap tak jauh dari posisinya duduk melepas lelang. Karyawan S-Kristal ini mengaku baru saja mengantarkan barang dagangan dan lupa mencabut kunci sepeda motor. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, korban melaporkan kasus curanmor ini ke Mapol Sekoja, Jakarta Utara. Aditya menambahkan dalam satu bulan terakhir telah terjadi tiga kali kasus pencurian sepeda motor di kawasan Rawabadan. Dari Jakarta, Sofian Firdos, AINews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok tubuh perempuan dalam kondisi tewas terbakar. Hasil olah TKP terungkap korban dibakar oleh kekasihnya yang masih berstatus mahasiswa. Warga desa Banjar Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Geger setelah ditemukan sosok wanita muda tewas terbakar. Saat ditemukan, koparan api masih membakar tubuh korban. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat hingga polisi akhirnya datang setelah menerima laporan warga. Pusat olah TKP, polisi kemudian mengevakuasi jenazah wanita muda ini ke kamar mayat RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan untuk dilakukan otopsi. Dalam tempoh kurang dari 24 jam, polisi berhasil menanggap pelaku berinisial MA, warga Galis Bangkalan. Dari pengakuan pelaku sebelum dibakar, korban yang juga kekasih pelaku juga membacok korban beberapa kali di TKP. Saat korban EJ sudah terkapar, pelaku MA lalu pergi untuk membeli bensin. Lalu untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar korban di TKP sebelum kemudian ia pulang ke rumahnya. Terkuaknya identitas korban dan pelaku berawal dari temuan handphone di TKP saat polisi melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Pelaku dan korban merupakan pasangan kekasih dan masih berstatus mahasiswa beda kampus. Terus, saya dari beli bensin. Langsung saya kasih apa, supaya tar baju. Sirang ke korban? Sirang ke bajunya itu, Pak. Ke bajunya korban atau ke bajumu? Ke baju korban. Di perjalanan, tersangkainya memberhentikan motornya. Cekcok-cekcok, langsung, karena mungkin emosi, tersangkainya langsung membacok korban. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Taufik Syarawi, AINews melaporkan. Pemisah rahasia pekerja seks komersial yang dilakukan petugas gabungan di Tretes, Kabupaten Pasura, Jawa Timur berakhir ricu lantaran ditolak oleh warga. Bahkan sempat terjadi ketegangan dan terdengar tembakan peringatan ke udara yang diletuskan oleh petugas. Penertiban pekerja seks komersial di Tretes, Kelurahan Perigen, Kabupaten Pasuruan yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, Pempros, Jawa Timur dan Pemdam 5, Brawijaya diwarnai perlawanan warga. Warga tiba-tiba meransek saat mengetahui 6 PSK di pesanggerahan diangkut ke mobil petugas. Bahkan warga menghadang kedaraan petugas dan memaksa ke 6 PSK untuk dilepaskan. Kedegangan antara warga dan petugas semakin meningkat saat salah satu petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Menurut warga, perlawanan saat razia PSK dilakukan sebagai bentuk akumulasi dari kekecewaan masa. Insiden penolakan razia PSK di Tretes itu juga sempat diunggah warga hingga viral di media sosial. Sementara itu PSK yang sempat terjaring operasi akhirnya diturunkan dari kendaraan guna mencegah kericuan semakin meluas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINews melaporkan. Nekat mencuri handphone di sebuah konter. Seorang residivis pencurian di Sukabumi Jawa Barat dikeroyok oleh warga. Pergeroyokan terjadi setelah aksi pelaku terekam CCTV dan diketahui oleh penjaga konter. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria nekat mencuri satu unit handphone dan tas milik korban di sebuah konter di kampung Citamiang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Namun asih pelaku diketahui penjaga konter. Warga kemudian menangkapnya dan menjadi bulan-bulanan masa. Untuk menghindari amokan masa, pelaku dibawa petugas ke Mako Pores, Sukabumi Kota. Menurut polisi, sebelum melakukan aksinya, pelaku yang merupakan residivis itu berpura-pura membeli telepon genggap. Dia melakukan pencurian dengan berpura-pura berbelanja ke konter tersebut. Kemudian setelah dipastikan pemiliknya tidak ada, dia mengambil barang dari konter tersebut berupa tas yang berisikan uang dan satu unit handphone. Saat ini kasus tersebut masih ditangani. unit Jatantras Satreskrim, Pores Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINews, melaporkan. Berulang kali mencuri barang dagangan di sebuah toko subako di pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dua orang pria ditangkap polisi. Mirisnya motif pencurian lantaran pelaku kecanduan judi online dan membeli narkoba. Timbu sonaga Poresta Panggal Pinang kejar-kejaran dengan pelaku pencurian yang kerap menesahkan pedagang kecil di kota Panggal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah toko kelontok setelah polisi mengintai pergerakan mereka. Mengetahui temannya ditangkap, pelaku lainnya lari tunggang-langgang hingga memaksa polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Tim yang sigap berhasil mengamankan kedua pelaku. Setelah diinterrogasi, ternyata mereka telah dua kali melakukan pencurian di toko yang sama dengan modus serupa. Dari aksi tersebut, para pelaku menggasak berdus-dus minyak goreng, minuman susu, dan berbagai barang lainnya yang mengakibatkan korban merugi jutaan rupiah. Barang curian kemudian dijual kembali dan uangnya digunakan untuk main judi online hingga membeli narkoba. Mereka ini, kedua ini termasuk pecantun narkoba juga. Pecantun narkoba, pemakai pengguna narkoba, dan juga judi online. Kedua pelaku saat ini ditahan di Poresta Panggal Pinang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Panggal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AINews melaporkan. Mengenakan kaos perguruan silat dan terlibat saling ejek, dua kelompok remaja berkelahi dengan membawa pistol di Blora, Jawa Tengah. Rupanya pistol yang digunakan menakut-nakuti lawannya itu adalah korek api yang berbentuk senjata api mainan. Dua kelompok remaja ini terlibat keributan di Jalan Ahmad Zani, Kabupaten Blora, dan terekam kamera pengawas SPBU. Seorang teman dari salah satu kelompok berusaha melarai perkelahian namun upayanya tak membuahkan hasil. Dua remaja yang tersulut emosinya terlibat bagu hantam dan seorang diantaranya mengeluarkan pistol dalam jaket. Berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk kedua kelompok remaja tersebut dan menyita sejumlah barang bukti. Rupanya pistol yang digunakan berlaku adalah korek api yang berbentuk senjata api mainan digunakan untuk menakut-nakuti lawannya. diduga perkelahian kedua kelompok ini akibat saling ejek setelah keduanya bertemu di jalan dan salah satu kelompok mengenakan kaos perguruan silat. Selain memanggil orang tua dan pihak sekolah para pelaku digunakan wajib lapor seminggu sekali di Mapolres, Blora. Dari Blora, Jawa Tengah Heri Purnomo, INews, melaporkan. Seorang perempuan terekam CCTV mencuri sepasang sepatu di kosan mahasiswa di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku diduga emak-emak yang kerap melatangi rumah warga untuk meminta beras sambil membawa karung. Gerak-gerik mencurigakan ditunjukkan seorang emak-emak yang lalu lalang di depan kosan putri di kelurahan Bukit Cangan, Kayu Ramang, Gukuk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Emak-emak yang membawa karung ini tak menyadari jika gerak-geriknya di sekitar jemuran kosan terekam CCTV. Tak berselang lama sambil menunduk, pelaku langsung menggasak sepatu dan dimasukkan ke dalam karung. Pemilik sepatu tak menyadari sepatu putih miliknya sudah berpindah tangan dan dibawa kabur pelaku. Balik, inginnya sepatu masih di luar gitu. Lagi dijemur. Jemurnya di mana? Di dekat tangan luar tuh. Iya, udah gak ada lagi cuma pansusnya aja yang ada gitu. Lagi di dalam baru enggak juga, tapi masih bagus sekali pernah dirawat. Baginya baru cek CCTV sama. Berbekal rekaman kamera pengawas pelaku teridentifikasi seorang emak-emak yang kerap berkeliling kampung membawa karung sembari meminta beras ke warga. Gak kenal sih. Cuman yang lain pernah juga lihat warga sini. Memang sering juga pulak-balik sini orangnya. Bukan warga sini. Cuman orang itu sering minta-minta minta beras sama warga. Hingga saat ini korban belum melaporkan kasus penjurian ke polisi karena berdasarkan informasi terduga pelaku disebut warga sebagai orang yang kekurangan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AIN News melaporkan. Pemisah 50 lapak bekas kusuran di kawasan Saliba, Senin, Jakarta Pusat, Senin pagi Ludes di Amuk, Sijaku Merah. Istilah tersebut juga mengakibatkan seorang pria penderita struk tewas terjebak di dalam musola karena tak mampu menyelamatkan diri. Kebakaran hebat melanda lapak bekas bangunan kusuran Pasar Bojok Pramuka di Jalan Salimba Raya, Senin, Jakarta Pusat, Senin pagi. Banyaknya material mudah terbakar serta barang bekas membuat api semakin membesar dan kian mengganas. Dalam waktu singkat, Amuk, Sijaku Merah dengan cepat menghanguskan lapak seluas lebih dari 500 meter persegi. Dan sebanyak lebih dari 50 lapak yang sebelumnya terbengkalai, Ludes dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah. Akibat kebakaran ini, seorang pria ditemukan tewas di antara puing-puing bangunan musola yang ikut car. Korban diketahui menderita struk dan terjebak di dalam musola lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Saya ditelepon ade saya. Oh, ditelepon ade? Iya. Ditelepon ade abang yang tinggal di sini? Di dalam. Di dalam. Di mana tinggalnya bang Beno? Di Mosola. Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk? Terus CWA. Oh, terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, Ben tolong kebakaran. Kebakaran? Terakhir itu dong. Ya memang korban sakit struk ditempatkan oleh kakaknya, Beno. Ya, selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit struk. Ini dia terbakar tidak bisa berjalan atau gimana? Ya, mungkin tidak bisa jalan karena struk ya. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Meski masih dalam penyelidikan polisi, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan arus penek listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Pemisah hujan teras disertai angin kejang melanda Jakarta pada Senin sore mengakibatkan sebuah pohon tumbang menimpa tiga ruko, empat motor, dan dua mobil. Proses evakuasi korban yang terjebak dalam mobil berlangsung dramatis hingga harus menggunakan alat perat. Pohon besar jenis kabuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Regen Suprapto Kemayoran Jakarta Busat Tumbang. Selain menimpa tiga bangunan ruko, tumbangnya pohon sedikit 15 meter lebih itu, juga menimpa empat sepeda motor dan dua mobil boks yang terparkir di depan ruko. Satu orang bahkan terjebak di dalam mobil boks. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas jenis pertamanan dengan dibantu petugas damkar berlangsung dramatis. Mudah memudahkan proses evakuasi, petugas bahkan harus menerjunkan sebuah alat berat. Setelah sempat kesulitan, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjebak di dalam mobil. Tangis histeris kerabat korban seketika pecah saat melihat tubuh korban yang mengalami luka-luka berhasil dievakuasi petugas. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Pohon besar tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat bagian akar tidak mampu lagi menahan tiupan angin kencang. Pohon kapuk ya jenis pohon kapuk dengan pohon randu dengan diameter sekitar 60 cm kemudian karena tadi ada korban kendalanya itu karena pohon terlalu besar jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan tren seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit tarakan dalam kondisi sadar. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan lapangan banteng Jakarta pusat. Sebuah minibus rusak parah usai tertimpa pohon angsara yang tumbang. Beruntung pengemudi yang berada di dalamnya berhasil menyelamatkan diri. Kencangnya benturan membuat bagian atap minibus hingga kaca bagian belakang pecah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Pemirsa akibat mengalami gagal pengereman sebuah angkutan kota terperosok ke seluruhan air di perintasan rel kereta api pada Mangen, Jakarta Utara. Selain menimbulkan kemacetan, kecelakaan tunggal ini juga mengganggu perjalanan KRL Komuter Line. Warga berkurungun melihat angkutan kota yang mengalami kecelakaan tunggal di perlintasan kereta api Manggadua Raya pada Mangan, Jakarta Utara. Angkut ini terperosok ke seluruhan air yang berada di pinggir jalur rel KRL Komuter Line. Kejadian bermula saat angkut melaju dari arah kota menuju pada Mangan diduga mengalami gagal pengereman. Sopir yang hilang ke Dali kemudian membanding setir ke kiri hingga angkut terperosok ke saluran air. Tidak ada kurban jiwa dalam kecelakaan ini karena angkut sepi penumpang. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi angkut yang terperosok dan sang sopir dibawa ke Satelantas Bapores, Jakarta Utara untuk dimintai keterangannya. Akibat kejelakaan tersebut perjalanan KRL Komuter Line dari arah Kampung Bandan dan sebaliknya sempat terganggu. Dari Jakarta Sofian Firdos Ainews melaporkan Sebuah pikap terguling dan terbakar usai bersenggolan dengan bis ugal-ugalan di tol Tangerang Meraka Waten Tangerang, Banten. Pikap ludes dilalap api namun supir selamat dan mengalami luka bakar saat menyamatkan diri. Koparan api dan kebulan asap hitam membumbung dari sebuah angkutan kota yang terbakar di tol Tangerang Merak kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Meski api meludeskan hampir seluruh badan mobil namun Yadi Suryadi sopir pikap selamat dan mengalami luka bakar pada bagian kaki saat menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dari pos bala raja yang tiba di lokasi berhasil menyedakkan api setelah 30 menit proses pemadaman. Peristiwa bermula saat mobil pikap melaju dari arah Serang menuju Jakarta tiba-tiba bersenggolan dengan bus yang menyalip secara zigzag. Naas, mobil terguling hingga akhirnya terbakar sementara sopir bus tancap gas melarikan diri. Diduga mobil pikap mengalami kebocoran pada tangki bahan bakar saat terguling dan terkena perjikan api. Dari ada mobil bis kata-kata zigzag air menyenggol ke mobil kairi pikap itu. Akhirnya mungkin ke senggol atau mungkin ada perjikan api air terbakar. Korban ada anak itu pemilik sendiri Pak Yadi Suriadi ini langsung dari pas kejadian itu dia loncat pas terbakar itu tapi itu buka juga hampir sekitar ada 15% yang terbakar kakinya. Selanjutnya bangai mobil bersama sobir dibawa ke kantor patroli jalan raya indukci ujung tol Tangerang Merak untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten Aymarani Aymn News melaporkan. Warga di kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan diebohkan dengan terbakarnya sebuah bis yang sudah rusak dan tak lagi beroperasi. Nas dalam insiden itu seorang pria yang diduga memiliki gangguan jiwa tewas di dalam bis yang terbakar. Sebuah bus yang rusak terbakar saat berada di sebuah bengkel di Kelurahan Sukajadi Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan pada minggu sore. Saat api berhasil dipadamkan warga dikejutkan dengan penemuan jelasan seorang laki-laki di dalam bis yang terbakar. Belum diketahui penyebab bis terbakar namun kuat dugaan bis terbakar akibat api tuntung rokok milik korban. Menurut warga korban yang diduga memiliki gangguan jiwa tersebut memang sering tidur dan merokok di dalam bis rusak yang sudah tak beroperasi lagi tersebut. Ya setelah terbakar itu baru tahu sudah ingat lagi waktu itu tidak beres waktu menjalan-jalan lengong waktu itu tidak beres di mobil ini di mobil ini malam di situ makan setelah diantar keluarganya kini jelasah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan Sudirman Ainyus melaporkan hujan teras dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Banjarnegara Jawa Tengah mengakibatkan jembatan penghubung dua kecamatan Amrol rusaknya jembatan tersebut membuat aktivitas warga setempat terganggu karena jembatan tak bisa dilintasi meskipun kondisi jembatan mengalami kerusakan parah warga tetap menekat berusaha melewatinya rambu larangan menyeberang yang telah dipasang tak dihiraukan sebagian warga bahkan salah satu warga memaksa melintasi jembatan dengan sebedah motor meskipun harus menurunkan kendaraannya warga mengaku mengabaikan rangu larangan melintas karena tak mau mencari jalan lain yang berjarak lebih jauh jembatan penghubung di desa Karang Tengah kecamatan Wanayasa Banjarnegara Jawa Tengah ini ambrol akibat diterjang deresnya arus sumai serau setelah diguyur hujan lebat kondisi jembatan sepanjang 20 meter dengan lebar 7 meter ini mereng dan di bagian tengah renggang hingga 30 cm selain itu fondasi jembatan juga telah ablas dalam 3 meter sehingga sangat berbahaya bila dilintasi sangat diatinkan sini menurut saya ini sudah rawan sekali dan sudah tidak layak pakai cuma warga masih tetap untuk melewat sampai 10 meter dari pergurungan tanah dan ini perenggangan dari as tengah kembatan tidak tinggal 30 cm saja kemungkinan kalau banjir besar air berbentuk dari bawah mungkin bisa jatuh masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan serau agar akses jalan kembali normal dari bacar negara Jawa Tengah Nurdin Fauzi AINews melaporkan pemirsa tujuh pelajar SMA Teluka dan dievakuasi ke rumah sakit setelah mikrobus yang ditumpangnya terguling di kawasan hutan peluran situ Bondo Jawa Timur supir mikrobus hilang kedali saat tindak mendahului truk di depannya Mikrobus yang ditumbangi 17 pelajar SMA Panji ini mengalami kecelakaan tunggal di hutan Baluran situ Bondo kendaraannya dikemudikan Bisma Adinugroho tersebut terguling di bahu jalan hingga mengalami rusak parah kejadian bermula saat mikrobus dari arah situ Bondo menuju Banyuwangi hendak mendahului truk yang ada di debannya Tadi sangka pada saat bersamaan muncul truk lainnya dari arah berlawanan Karena jarak sudah degat sobir tergejut dan membanding setir ke kiri hingga terguling Akibatnya tujuh belajar SMA Panji mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit terdegat Sementara pelajar lainnya yang selamat melanjutkan perjalanan dengan menaiki kendaraan lain Kendaraan tersebut menyalip kendaraan truk Jadi untuk kendaraan mikrobus terkejut sehingga menghindar ke arah kiri dan selanjutnya kendaraan mikrobus tersebut terguling ke arah kiri badan jalan Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani petugasat lantas Polres Sutubondo dan bagai kendaraan diamankan di pos lantas Baluran Dari Sutubondo Jawa Timur Rizky Amirul Ahmad Ainyus melaporkan Ya pemisah informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat ini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okseson.com seperti tertera di layar kaca Saya Rene Rumsari pamit Nudiri selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati